Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi NTB menyikapi penanganan sampah yang dihasilkan dari kawasan pendakian Gunung Rinjen Lombok dengan potensi mencapai 11 ton per tahun. Sebagai solusi diharapkan adanya satu kawasan khusus atau mengaktifkan serta memperluas tempat pembuangan sampah akhir yang berlokasi di desa Sembalun Lombok Timur atau sekitar kawasan Taman Nasional tersebut. Hal ini disampaikan selasa 16 April oleh Kepala DLHK Provinsi NTB Julmansyah. Ia menambahkan untuk mewujudkan hal ini harus didukung dengan kawasan penanganan dan pengelolaan sampah yang baik. Solusi ini pun dituangkan dalam rancangan peta jalan penanganan sampah Rinjani sebagai kawasan Taman Nasional berkelanjutan yang mendukung pelestarian lingkungan dan menjaga kawasan Gunung Rinjani tetap bersih. Saya kira proses inisiasi mendiskusikan bagaimana pola waste management di destinasi itu sudah diperlukan masalah teman-teman di TNDR. Ada TPST sementara di Sembalun Pak? TPST 3R beberapa yang sedang beroperasi. Itu yang sedang kita pikirkan untuk reaktifasi. Upaya ini diharapkan terrealisasi pada Juli 2024 atau jelang musim ramai kunjungan Gunung Rinjani pada Agustus mendatang. Karena itu, Dinas LHKNTB saat ini sedang memproses izin lokasi tempat pembuangan sampah akhir dengan Pemda setempat, di samping merampungkan kebijakan dan regulasi pengolahan dengan Kementerian Terkait dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!